Yang pemirsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Senin pagi menggelar diklat penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Dahlan. Ia berharap kepada para Kepala Sekolah dapat mengikuti dan memahami tentang diklat tersebut. Bertempat di salah satu hotel yang ada di Kota Gola Tunggal, 80 Kepala Sekolah dari tingkat TK, SD, dan SMP dikumpulkan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat. Kehadiran 80 Kepala Sekolah tersebut guna mengikuti diklat penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Jabung Barat, Dahlan. Dalam sambutannya, Ketua Panitia Kegiatan sekaligus menjabat sebagai KBGTK, Eva Lidarti menyampaikan, Kegiatan ini terlaksana sesuai permandikbud dan wajib dilaksanakan sesuai aturan. Sebab Kepala Sekolah di tingkat TK, SD, dan SMP sangat berperan penting dan mengetahui situasi dan kondisi di sekolah tersebut. Dengan harapan para Kepala Sekolah yang mengikuti diklat tersebut dapat memahami, dengan mengikuti secara seksama dan memahami apa yang disampaikan oleh narasumber. Karena kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dan akan berakhir pada tanggal 1 November. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jawa Barat, Tahun Anggara 2023. Tiga, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jawa Barat, nomor 427-81-4.2-2023, tanggal 2 Oktober tahun 2023, tentang Panitia Penilai Kenerja dan Pengembangan Profesi Kepala Sekolah. Dan kegiatan kita, disanakan dalam rangka upaya penguatan Kepala Sekolah yang selaras dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang bertimbang pada para peserta pendidik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat, Dahlar, mengatakan, Kegiatan ini sangat penting dilakukan guna mencegah adanya paradigma lama dalam memimpin sekolah. Ia juga menegaskan bahwa Kepala Sekolah berperan penting memajukan sekolah, karena baik buruknya sekolah berada di bawah naungan Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Kami mengatakan di Kepala Sekolah ini, artinya zaman ini berusaha itu semakin lama, pengembangan pendidikan ini kan semakin maju. Artinya ketika ini para guru, para sekolah ini tidak kita beri keuntungan kekalanan ini, artinya ketinggalan. Kami berharap dengan ada di Pintek ini, para-para sekolah memahami, artinya apa? kuncinya daripada di situ ada PNM, kalaupun mereka belanja. Dari situ, di situ mereka telah tahu semuanya. Karena adanya Pintek ini mudah-mudahan ke depan, Kepala Sekolah memahami itu. Saya selaku Kepala Jinas, artinya 201 sekolah tidak bisa saya meminit guru-guru itu, murid itu secara keseluruhan. Artinya saya limpahkan tugas itu ke Kepala Sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, Kepala Sekolah harus maju, kumpulnya sekolah itu yang tergantung dengan Kepala Sekolah. Jadi kita sudah memberikan arah dan pinta ini. Ini harapan kami ke depannya. Berarti juga untuk jangan ada juga, ibaratnya pesan juga untuk pelakuan anak kekerasan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan di sambutan saya tadi, sampai hari ini masih ada pelakuan anak kekerasan, dan itu jangan ada lagi. Sekarang anak-anak sekarang, bukannya kita lagi kecil timpuh dulu. Anak-anak sekarang kan kritis. Kritis itu dengan jaman 5 jenis teknologi, mereka ketika dia tidak tahu, dia bertanya. Sementara terpisah, Nahruddin, Kepala SMP 1 Panjabarat, sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dengan demikian, mereka dapat mengetahui bagaimana penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah. Dia berharap kegiatan tersebut dapat digelar setiap tahunnya atau di tahun yang akan datang. Kegiatan ini sangat mendukung sekali, selain penyegaran bagi Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena suatu teknologi dan modernisasi perubahan begitu cepat, sehingga Kepala Sekolah yang kalau tidak di-update, kemudian mereka akan menggunakan cara-cara yang lama yang mungkin tertinggal. Maka untuk saat ini sebaiknya hal-hal seperti ini sering dilakukan, sehingga guru-guru dapat mengabdi tinggi pengetahuan dan berita baru dari pendidikan. Untuk diketahui kegiatan diklat penilaian kinerja dan pengembangan profesi Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjabarat mendatangkan langsung narasumber dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Jambi. Surya Koneawan, Cek TV melaporkan.